Siti, kamu kalau sholat baca doa iftihah nggak? Baca dong. Nah, doanya kayak gimana? Allahu Akbar, kabirawalhamdulillahi kasiroh, wasubahan kuratau asila, ini wajah tuh. Ih, pake ini, nggak pake ini, langsung aja, wajah tuh, wajah hiya. Pake ini. Nggak pake, pake. Ini wajah tuh dan wajah tuh, dua-duanya ada. Yang wajah tuh, tanpa ini, di hadis muslim, nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Yang pake ini, ada di Ibnu Majah, nomor hadis 3.221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pake ini, berikut bunyi hadisnya. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah s.a.w. kata Ali bin Abi Talib, Maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat, Sedangkan yang pake ini, hadisnya dari Jabir bin Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu. Beliau sampaikan, kata, saya seringkali melihat Rasulullah s.a.w. setiap kali menyembeli hewan kurban, menghadapkan hewannya ke arah Qiblat. Lihat kalimatnya. Sepanjang penelitian kami, dari hadis-hadis yang ada, dari saya sampai dengan palsu. Maaf, kalimat ini wajah tu itu hanya disebutkan dalam dua hal. Satu, bagi yang selesai lontar jumrah menghadap Qiblat. Yang kedua, bagi yang selesai menyembeli hewan kurban. Adapun dalam sholat, yang kami temukan, kalimat wajah tu dia tidak menggunakan ini. Tapi langsung wajah tu. Ustaz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat, tidak perlu menggunakan ini. Karena sekali lagi, kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi. Kalau kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Jelas ya?